Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai hukuman Habib Rizik Setelah kita melihat kemarin Putusan dari Mahkamah Agung Dimana Mahkamah Agung kemarin Memotong masa tahanan Habib Rizik Dari 4 tahun penjara Menjadi 2 tahun penjara Ini adalah Peluang Habib Rizik untuk segera Bebas lebih cepat, karena biasanya Kalau perkara itu sudah inkrah Maka setelah itu akan Ada remisi-remisi Atau masa pemotongan Tahanan, jadi orang Yang ditahanan itu biasanya ada pemotongannya Karena ada remisi hari raya Hari keagamaan Itu biasanya ada Nah teman-teman, jadi kalau saya Melihat sebelum pilpres di 2024 Habib Rizik akan segera Bebas, dan ini menarik Teman-teman, karena apa yang disampaikan Oleh Habib Rizik biasanya diikuti oleh Para pengikutnya, dan jumlahannya ini cukup Banyak, ada jutaan pengikut Habib Rizik Di Indonesia Jadi kalau Habib Rizik ini memberikan Arahan pilih capres ini Maka kebanyakan Para pendung Habib Rizik akan Mengikuti arahan dari Habib Rizik Dan ini adalah modal terbesar Bagi capres atau capres Yang ini Didukung oleh Habib Rizik siap Nah teman-teman, untuk Lebih jelasnya, kita akan baca beritanya Di CNN Nasional Habib Rizik berpotensi bebas Sebelum pilpres usai Makam Agung potong hukuman Ex-Pentolan Front Pembeli Islam FPI Habib Rizik siap Diprediksi akan bebas dari penjara Pada 2023 mendatang Atau sebelum pilpres 2024 Setelah Makam Agung Mengurangi masa hukumannya Tercatat, Habib Rizik Telah terjerat Tiga perkara usai kembali Di Indonesia dalam pertanggahan November 2020 Lalu dari Arab Saudi Ada tiga kasus teman-teman Yang didatang Habib Rizik Pertama kasus di Petampuran Kedua Megamendung Yang ketiga ini adalah Kasus data swab rumah sakit Umi Yang ini hukumannya berat Dari empat tahun Kemudian dipotong Makam Agung menjadi dua tahun Pertama yaitu Kasus penyebaran kabar bohong Hasil tes swab virus corona Di rumah sakit Umi Bogor Lalu perkara pelanggaran protokol kesehatan Karena kerumunan di Petampuran Jakarta Pusat Dan perkara kerumunan Di Megamendung Bogor Jawa Barat Dalam kasus kerumunan Petampuran Pengadilan Negeri Jakarta Timur Telah memfonis Habib Rizik Dengan hukuman Pidana 8 bulan penjara Beliau sudah rampung Menjalani hukuman Sejak Agustus lalu Sementara di kasus Megamendung Habib Rizik Difonis denda 20 juta atau diganti Dengan 5 bulan penjara Habib Rizik Telah memilih Membayar denda Di kasus Megamendung Ketimbang menjalani Masa hukuman 5 bulan penjara Mengenai kasus Penyebaran berita bohong Hasil tes swab virus corona Di rumah sakit Umi Difonis 4 tahun penjara Namun Mahkamah Agung Memotong Menjadi 2 tahun Alhasil Kini Tersisa Hukuman penjara Di kasus perkara Rumah sakit Umi Bila dikalkulasi Kemungkinan Akan bebas Pada 2023 Mendatang Jika menjalani Hukuman penjara Selama 2 tahun Jadi cukup Jelas teman-teman Kalau Hibri Rizik Menjalani Masa tahanan Selama 2 tahun Maka akan bebas Di Agustus 2023 Tetapi Sekali lagi Biasanya Itu ada Remisi-remisi Kemungkinan Ya Tahun 2022 Mungkin Hibri Rizik Bisa bebas Kalau itu Ada remisi-remisi Yang meringankan Hukuman Hibri Rizik Dan yang kita sorotin Juga teman-teman Di petamburan itu Hibri Rizik Sebenarnya Sudah didenda Sudah dihukum oleh Pembeda DKI Jakarta Sudah membayar denda Harusnya Hibri Rizik itu bebas Dari hukuman Di petamburan Karena sudah didenda oleh Pemprov DKI Jakarta Dan denda itu adalah Merupakan hukuman juga Namun Pihak Jaksa tetap Mempersoalkan Di petamburan itu Dan Akhirnya Hibri Rizik Dihukum 8 bulan penjara Yang seharusnya itu kan Tidak perlu Karena sudah didenda Sudah dihukum oleh Pemprov DKI Jakarta Masa denda 2 kali Atau dihukum 2 kali Dan ini kemarin Juga disoroti oleh Para pengamat Terkait hukuman Hibri Rizik Terkait Kasus Di petamburan Perkara rumah sakit UMI Kemungkinan besar Masih belum inggerah Alias Berkekuatan hukum tetap Pasalnya Kuasa hukum Hibri Rizik Berencana mengajukan Peninjuan kembali Atau PK Ke MA Atas perkara tersebut Dalam waktu dekat Belum lagi Hibri Rizik Diprediksi Bisa mendapatkan remisi Dari pemerintah Sehingga hukuman Kurungannya berkurang Pengacara Hibri Rizik Ihwan Tuan Kota Turut Memperkirakan Klinnya akan bebas Pada 2023 Bila merujuk Putusan Kasasi MA Soal perkara Rumah sakit UMI saat ini Meski demikian Ia mengatakan Bahwa perkara ini Kemungkinan besar Belum inggerah Karena pihaknya Akan mengajukan Proses peninjuan Kembali Ke Mahkamah Agung Ia kemungkinan bebas 2023 Ia Tapi belum inggerah Kalau kita ajukan PK Kata Ehwan Jadi itu teman-teman Terkait perkara Hibri Rizik Sihab Di Kasus data Rumah sakit UMI Bogor Karena dianggap Hibri Rizik Menyebarkan berita bohong Namun yang menjadi Persoalannya adalah Kalau itu berita bohong Efeknya apa Nah kemarin itu Diungkap Di pengadilan Bahwa efeknya itu Adalah kegaduan Di media sosial Tetapi Tidak ada korban Terkait kegaduan itu Tetapi Hibri Rizik Tetap saja dihukum Dengan hukuman Empat tahun Kemudian dipotong Oleh Mahkamah Agung Menjadi dua tahun Namun Ini Pia Pengacara Dalam waktu dekat Akan mengajukan PK Peninjuan kembali Ke Mahkamah Agung Jadi apakah nanti berhasil Atau tidak Kita tinggal tunggu saja Teman-teman Terkait PK Yang diajukan oleh Pia Abri Rizik Namun Kalau kita melihat Pemotongan Masa tahanan Di MA ini Sebenarnya sudah cukup Banyak Dua tahun Jadi Kalau nanti PK Apakah nanti Diperingan Atau malas diperberat Ini yang menjadi Perhitungan Oleh Pia Pengacara Jadi pengacara Harus berpikir ulang Karena ada beberapa Kasus ketika Mengajukan Kasasi Misalkan Kemarin Joko Chandra Ini malah diperberat Oleh Mahkamah Agung Dari sebelumnya Tiga setengah tahun Ini menjadi Empat setengah tahun Penjara Di kasusnya Joko Chandra Kasus swap Kepada Binangki Kepada Irjen Napoleon Bonaparte Ini dikembalikan Ke awalnya Empat tahun Setengah Yang sebelumnya Tiga tahun setengah Jadi ini Risiko-risiko Yang dihadapi Kalau mengajukan Kasasi Atau mengajukan PK Nah itu Teman-teman Terkait Putusan dari Mahkamah Agung Yang memotong Masa tanah Nabi Prisik Menjadi Dua tahun penjara Namun Ada beberapa Netizen Yang mengatakan Bahwa Nabi Prisik Itu tidak Pantas Dipenjara Satu hari pun Tidak layak Dipenjara Dengan berbagai Argumentasinya Namun Ternyata Pihak pengadilan Dan Pihak MA Tetap Menjatuhkan Fonis Kepada Habib Risik Itu Teman-teman Yang bisa Kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut Teman-teman Sekalian Tulis di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih